Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum tutorial part ini dilanjut jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya link ada di deskripsi di video part 5e sudah didemonstrasikan cara join atau menggabungkan beberapa objek menjadi satu dan saat melakukan modeling nanti ada saatnya kita juga perlu untuk membuat beberapa objek seolah-olah menjadi satu objek tetapi bukan di join menjadi satu contohnya kita menginginkan sebuah objek berpindah mengikuti permindahan objek lain ini bisa dilakukan dengan parenting yaitu membuat hubungan child parent atau induk dan anak antar objek untuk mendemonstrasikan parenting tambahkan 2 buah juvis spear ke scene dan atur posisinya seperti berikut ini setelah posisinya seperti ini lalu kita pilih atau select semua objek yang akan dibuat parenting urutan pemilihan objek adalah hal yang penting objek yang akan dijadikan parent atau induk harus dipilih terakhir misalnya disini kita tentukan objek cube ini yang akan menjadi parent dan uvis spear ini dan ini akan menjadi child klik satu uvis spear dulu lalu tekan shift di keyboard dan tahan sambil klik objek berikutnya uvis spear yang ini dan terakhir pilih objek cube sebelum dibuat parenting perhatikan sebentar di bagian editor outliner ini disini berisi list semua objek di scene objek cube uvis spear dan uvis spear 001 terpisah dengan susunan seperti ini kembali ke editor 3d view setelah semua objek dipilih seperti ini tekan di keyboard ctrl dan huruf p lalu muncul menu ini set parent to dan disini pilih yang objek ini ya ini sudah dibuat parenting perhatikan editor outliner lagi disini ada perubahan susunan klik panah di depan cube ini sekarang uvis spear dan uvis spear 001 menginduk ke cube tapi ketiga objek ini masih terpisah tidak join jadi satu objek dan masing-masing masih bisa dipilih secara individu seperti ini sekarang aktifkan move tool di tools panel ketika objek parent cube di move maka semua objek child akan mengikutinya kita coba ya seperti ini dan ketika objek child di move maka objek itu akan move secara independent seperti ini coba parent di move child lagi yang di move move parent ya seperti itu kembalikan objek parent ke center of origin pakai snap tools ya tutorial ini dilanjut di video part berikutnya link video ada di deskripsi jika masih ada pertanyaan silahkan menuliskannya di kolom komentar jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh